Danau Malawen Danau Malawen adalah sebuah danau yang terletak di desa Sanggu, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Tepi danau ini terdapat banyak tanaman anggrek dan danau ini juga bagus untuk tempat mancing. Danau ini masih terus dikembangkan agar menjadi salah satu objek wisata unggulan daerah Barito Selatan. Terus dukung channel ini dengan like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Supaya mimin tidak menjadi bukiran debu yang ditiup lalu hilang. Alpisah di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah, Indonesia, hidup sepasang suami-istri miskin. Meskipun hidup serba pas-pasan, mereka senantiasa saling menyayangi dan mencintai. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami-istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang dua hati belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami-istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua. Jika kalian menginginkan seorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapak ujar lelaki tua dalam mimpinya itu. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu. Lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya dan sang suami pun setuju untuk mencobanya. Keesokan harinya, usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami-istri itu pun pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Setelah setengah hari berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan yang sangat lebat dan sunyi. Mereka pun membangun sebuah bubuk kecil untuk tempat bertapak ketika hari mulai gelap, sepasang suami-istri itu pun memulai pertapaan mereka. Keduanya duduk bersilah sambil memejamkan mata dan memusatkan konsentrasi kepada Tuhan yang maha kuasa. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Sampai pada hari ke-99 pun mereka belum mendapatkan petunjuk. Rupanya, Tuhan yang maha kuasa sedang menguji kesabaran mereka pada hari ke-100, kedua suami-istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka, Seorang kakek tersebut berkata bahwa mereka lulus ujian dan disuruh berhenti dalam pertapaannya. Saat suami-istri itu membuka matanya, mereka tidak melihat satupun lelaki di sekitar mereka. Membuka mata dan menoleh ke belakang. Mereka sudah tidak melihat lagi kakek yang berseru itu. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, sesampainya di rumah suami-istri itu mulai melakukan kegiatan sehari-hari mereka sambil menanti karunia dari Tuhan, Sampai akhirnya mereka mendapatkan tanda-tanda kehadiran si buah hati pada keluarga mereka. Waktu terus berjalan sang buah hati pun lahir dan diberi nama Kumbang Bernaung. Tak terasa Kumbang Bernaung telah menginjak usia remaja, Wajahnya sangat rupawan, tapi sifat Kumbang tak serupawan wajahnya, dia sering bertindak kasar kepada kedua orang tuanya dan selalu memaksakan kehendak. Ketika ayahnya sedang sakit keras, Kumbang memaksanya untuk menemaninya pergi berburu, akan tetapi ayahnya tidak kuat untuk menemaninya, meski dengan bersumut-sumut, Kumbang akhirnya pergi sendirian. Sang ayah memberikan bekal kepadanya berupa piring malawen yang konon bisa membantunya di saat dia kesusahan, Kumbang pun pergi berburu, ia menyusuri hutan yang lebat dan tanpa sadar dia telah jauh masuk ke dalam hutan sampai dia tersesat. Dia terus mencari-cari jalan pulang sampai dari kejauhan dia melihat sebuah desa, ia berjalan memasuki desa yang bernama Desa Sangguh, di sana sedang diadakan semacam pesta rakyat untuk merayakan masa perubahan anak gadis kepala desa dari gadis kecil kembang desa. Gadis yang cantik jelita tersebut bernama Intan, Kumbang terkagum-kagum melihat kecantikan gadis itu, ketika kembali ke rumahnya wajah Intan masih terbayang-bayang, keesokan harinya Kumbang pamit untuk pergi berburu padahal dia bermain ke desa Sangguh, dia mencari cara agar bisa berkenalan dengan Intan, sampai akhirnya Kumbang berhasil berkenalan dengan Intan dan cukup lama mereka berbincang-bincang, dari sikapnya Intan juga menyimpan rasa kepada Kumbang, sejak saat itu Kumbang menjadi sering pergi ke desa Sangguh untuk menemui Intan. Suatu hari, Intan menceritakan masalahnya kepada Kumbang bahwa ayahnya akan menjodohkan Intan dengan seorang pengusaha rotan yang kaya raya, Kumbang menjadi gundah dan pulang untuk menemui ayahnya agar bisa melamar Intan. Akan tetapi kedua orang tua Kumbang merasa keberatan karena mereka hanya keluarga yang miskin, namun Kumbang tetap bersih keras, dia kembali ke desa Sangguh untuk membawa lari Intan, Intan pun mau diajak kawin lari karena dia tidak mau dijodohkan dengan pengusaha rotan tersebut. Mereka pergi mengendap-endap meninggalkan rumah, namun gerak-geriknya diketahui oleh warga Kumbang dan Intan pun lari meninggalkan desa Sangguh menuju ke dalam hutan, sampai di tepi sungai, mereka pun panik untuk menghindari kejaran warga. Tiba-tiba Kumbang ingat akan bekal yang diberikannya dari ayahnya dulu, dia mengeluarkan piring Malawen dan melemparkannya ke sungai, ajaib sekali piring tersebut berubah menjadi besar, dan mereka melompat ke atas piring tersebut, mereka merasa lega karena telah menghindari kejaran warga, namun di tengah-tengah sungai terjadi badai dasyat disertai petir yang menyambar dan hujan yang sangat lebat, piring Malawen tidak mampu menahan gelombang dan cuaca seburuk itu, piring pun terbalik dan sungai itu pun menjelma menjadi sebuah danau, yaitu Danau Malawen.